Silahkan, mungkin sekitar 3 pertanyaan. Dimulai dari siapa? Silahkan, langsung aja ya Pak. Mungkin pertanyaan ini lebih ke Mas Kaisan ya. Perkenalkan, saya Deborah dari Narasi Newsroom. Pertanyaan saya, apakah ada dukungan ke Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini? Karena saudara dari Mas Gibran sendiri itu, dari Mas Kaisan yaitu Mas Gibran. Dan pertanyaan saya selanjutnya, apakah dengan arah dukungan ke Mas Gibran itu artinya PSI sudah meninggalkan nilai-nilai progresifitasnya yang awalnya tidak percayakan dinasti politik? Apakah memang sekarang PSI sudah mendukung dinasti politik itu sendiri? Terima kasih. Jadi, tadi kan sudah saya bicara ketika Bigato tadi, Pak Prabowo dan Mas Gibran, kalau umurnya ditambah, dibagi dua, secara rata-rata itu paling mudah dibandingkan yang lain. Jadi, jawab, ya, dinasti politik, monggo, serahkan balikkan lagi ke masyarakat. Loh? Dari mana yang bertanya? Narasi, Pak. Dari mana? Narasi. 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 Jadi, berkali-kali ya, ini untuk pendidikan bangsa yang dinasti politik itu adalah sesuatu yang wajar. Yang wajar. Kalau kita jujur, Anda lihat di semua partai, termasuk PDIP, ada dinasti politik. Dan itu tidak negatif. Kenapa seolah-olah meninggalkan nilai-nilai progresif? Tidak benar, ya. Saya dari dinasti politik, saya putranya Smitro Joya di Kusuma, saya cucunya Margono Joya di Kusuma. Kami dinasti dalam arti, keluarga kami selalu berjuang untuk rakyat. Dua adik orang tua saya bubur untuk republik. Jadi, kita ambil pengertian yang positif dari pengertian dinasti politik adalah keluarga yang patriotik, keluarga yang ingin berbakti kepada negara dan bangsa. Salah nggak apa? Jangan dipolitisasi. Soal umur, dibilang ini terlalu muda, itu terlalu tua. Jadi, gimana? Kita mau berbakti. Jadi, jangan membuat kabur kasih rakyat. Pelajarilah program kami. Pelajarinya program semua pasangan calon. Dinilai, yang mana yang lebih mampu membawa kebaikan, kemakmuran kepada negara bangsa dan rakyat, dan monggo rakyat yang akan mengetukkan. Jadi, janganlah narasi dibawa-bawa ke situ, ya. Terima kasih. Selamat malam, Pak Prabowo. Kan, saya G, dari Eratut Aidi. Itu yang mana? Eratut Aidi. Eratut Aidi. Nama saya G. Malam, Pak, ini mau bertanya mengenai Mas Bibren ya. Mas Bibren sendiri ini kan masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Bagaimana komunikasi Bapak dengan UMega? Atau apakah sudah ada informasi dari Mas Bibren? Apakah sekarang sudah resmi keluar dari PDI Perjuangan? Saya sendiri belum jelas apakah beliau keluar atau tidak keluar. Bagi kami tidak ada masalah. Yang belakang diam ya? Bagi kami tidak ada masalah karena memang kami rasanya bagus. Jadi, kami menganggap semua partai adalah rekan seperjuangan sama-sama anak bangsa Indonesia. Jadi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi, kita senang aja kalau beliau tetap sebagai kader PDI Perjuangan. Tapi ada komunikasi gak, Pak? Saya sudah berusaha berkali-kali. Saya sudah minta waktu. Tapi belum dapat waktu. Saya sudah cukup lama. Dari sebelah sini? Tidak ada masalah. Di sini tidak ada? Tapi saya hubungan dengan Mbak Puan juga baik. Dengan banyak tokoh-tokoh BDP saya baik. Oke, terima kasih. Oke, ini saja yang terbatas. Selain, Pak. Sampai lagi, Pak. Pak Prabowo, nama saya Fatima dari TV1. Tanya soalnya, ketika PSI bergabung, semakin besar koalisi Bapak, apakah ada kesulitan untuk berkomunikasi, berkonsolidasi dengan koalisi yang bisa dibilang cukup gemuk? Terima kasih. Kami kok rasanya tidak ada kesulitan. Koalisi kami rileks, santai, bersahabat. Kalau sahabat kumpul, kok ada kesulitan? Gak ada kesulitan. Kita menganggap kita semua sahabat. Kita teman, kita punya cita-cita yang sama, indianisme yang sama, walaupun berbeda latar belakang. Kita ingin Indonesia bagus, kita ingin Indonesia maju, kita ingin yang terbaik, kita ingin kekayaan Indonesia di tangan bangsa Indonesia. Itu perjuangan Pak Jokowi, itu harus kita sukseskan. Jadi rakyat harus menilai yang manalah yang sungguh-sungguh punya program yang paling memungkinkan berhasil. Kami yakin dalam waktu dekat, suasabatnya pangat. Kami yakin. Kami yakin kita akan suasabatnya energi. Kita nanti, satu-satunya negara di dunia yang bisa seratus persen BBM kita dari dalam negeri, dari tanaman, dari biofuel. Green. Green renewable energy itu tiba. Suasabat apangan, masa depan kita gemilang. Terima kasih. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Besok apa? Besok main mobil apa Pak sama Kak? Besok? Pak! Besok dari Sekir-Sekir. Silahkan.